Hai, udah siap belum garing-garingan sama kita hari ini? Iya, betul. Hari ini. Hai, udah siap belum garing-garingan lagi sama kita? Iya, garing-garingan hari ini kita akan ngobrol soal gimana cara menggunakan intonasi yang tepat dalam public speaking? Iya, nggak di dalam public speaking aja ya, tapi kita juga bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari nih. Ada berapa macam sih jenis intonasi? Sebetulnya intonasi itu macamnya bisa beragam, maksudnya bisa taterhingga. Karena kan setiap pesan sebetulnya punya intonasi tersendiri ya. Beda-beda ya. Bener nggak? Tapi kalau kita mau kelompokan, ya kita bisa bagi dua lah ya. Dua itu adalah ada yang serius, ada yang santai. Yang serius kalau di berita itu kita sebutnya biasanya hard news. Tapi kalau yang santai di berita itu biasanya jadi soft news. Yang scriptnya soft news nih, ya bacainya juga soft, santai gitu ya. Jadi kalau kita kelompokan mungkin dua, tapi sebetulnya beragam banget. Kan serius juga macam-macam ya. Misalnya kita minta tolong ke orang deh, intonasi kan pasti berbeda tuh. Pak, bolehkah saya minta tolong sebentar saja? Saya mau pinjam barangnya pak. Iya kan? Di situ kalau kamu perhatikan, ada ekspresi yang berubah, Ada suara yang, produksi suara yang beda, intonasi juga yang digunakan berbeda. Kemudian kita rendahkan suara kita karena kita minta tolong. Doang nggak? Dan speednya juga nggak bisa cepat. Pak, bolehkah minta tolong sebentar? Kan nggak enak, nggak akan dikasih ntar barangnya nggak dipinjemin. Kayak nggak sopan ya? Iya, betul. Nah itu aja kita bisa masukin ke hard misalnya, ke kategori yang serius. Serius tapi juga nggak terlalu serius. Tapi kan minta tolongnya beda lagi. Tapi suaranya nggak berat banget gitu ya. Benar, benar. Ada juga yang misalnya begini, misalnya kecelakaan. Jadi presenternya bisa jadi ngomong begini. 5 warga tewas dalam kecelakaan beruntun di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Iya kan? Serius? Serius. Tapi nggak tepat. Kenapa coba? Karena kurang menghayati. Kurang menghayati. Karena harusnya di penghayatan untuk pesan tersebut adalah ada 5 warga yang tewas. Kan harusnya dia ada duka dong di sana. Maka cara bacanya bisa jadi begini. Pemirsa 5 warga tewas dalam kecelakaan beruntun di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Ada duka di sana. Iya, lebih ngena banget ya. Nah gitu. Jadi beda banget. Jadi serius pun maksudnya banyak banget cabangnya. Iya nggak sih? Casual juga sebenarnya juga banyak. Benar, casual pun bisa macam-macam. Kayak misalkan kita training nih gitu kan. Training misalnya, terus kan kita pada saat kita mau kasih training. Kita kan cari tahu dulu ya audiensnya siapa gitu kan. Tapi kan training itu kan tiba-tiba serius. Tapi kalau misalkan audiensnya masih pada muda gitu ya. Kita kan juga nggak mungkin ngebawainnya dengan suara yang berat gitu ya. Bukan berat sih, sorry. Intonasi yang terlalu serius gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga harus casual biar... Kita nggak bisa terlalu lambat. Iya, betar. Speednya juga diatur kan biar materinya justru masuk gitu kan. Emang begitu. Oke, kita cobain ya. Belajar naskah nih. Ini ada naskah. Kita udah siapin naskah di sini. Ini naskah yang pertama adalah hard news. Hard news, ya. Oke. Coba belajar dulu. Nah, satu lagi. Apa-apa? Gimana ngatur fokus nih? Kita kan udah tahu nih, misalkan nih tekniknya intonasinya harus hard. Apalagi kalau bicara depan kamera. Ya kan? Gimana caranya ngatur fokus, ngatur intonasi, speed, sambil harus lihat fokus, lihat kamera? Nah, kalau kamera TV kan lensanya cuma satu yang kita lihat ya. Walau kadang-kadang suka agak pusing ya karena matanya jadi pengen ke tengah terus. Nah, kalau kamera handphone nih kan ada yang tiga, empat, bahkan lima gitu. Lihatnya ke yang mana? Iya, pada intinya kan sebetulnya kalau di TV atau kalau berhadapan dengan kamera, maka pemirsa atau penonton itu diwakili dengan kameranya ya. Maksudnya kita memang harus melihat ke lensa kamera supaya orang di rumah, penonton, berasa diajak ngobrol. Betul, benar. Kalau kita melihatnya ke yang lain ya pasti dia kayak dibacain doang, tapi nggak diajak bicara gitu, nggak bertutur ke dia jadinya presenternya. Jadi memang kita harus lihat ke lensa kamera. Nah, kalau pakai handphone yang kameranya lensanya ada lima gitu ya, ya sebetulnya tetap harus lihat ke situ. Tapi lensa yang matanya, kan area-nya sama di situ-situ juga. Kalau mau lihat lensa persisnya mau yang mana, ya kamu harus cek itunya doang. Cek spek-nya. Yang mana sih lensa wide-nya, yang mana sih yang zoom-nya gitu. Tapi intinya kan di area yang sama kurang lebih. Tapi kan ini tidak berlaku kalau itu di studio gitu ya. Kalau studio kan ada teleprompter misalnya, dan ya otomatis kita jadinya lebih enak. Karena teleprompter tuh berarti lensanya berada di belakang teleprompter-nya ya, di belakang tulisannya gitu. Jadinya nggak aman. Enak banget. Tapi latihan kan harus dari yang paling sulit ya. Iya. Karena kan aku juga pernah mengalami saat di mana lagi siaran teleprompternya mati. Nah, namanya elektronik ya. Elektronik kan bisa mati, bisa rusak. Baca script. Script. Karena kan presenter selalu punya ada backup ya. Backup script yang kita pegang gitu. Nah, akhirnya baca itu dulu. Gitu. Karena itu, ini jangan cuma dipegang doang script yang jadi backup. Dia harus ngikutin juga, ngikutin yang di sana. Nah, jadi ketika tiba-tiba mati, scriptnya ada. Gitu. Oke, kita coba ya. Ekspresi ya. Ekspresi diatur. Serius nih. Serius. Pangan boleh gerak ya? Boleh, boleh. Harus dong. Banjir bandang yang terjadi di Sungai Kali Agung, Tegal, Jawa Tengah merengkut dua korban jiwa. Kedua korban merupakan pengemudi dan penumpang sebuah truk pengangkut pasir yang tengah berada di pinggir Sungai Kali Agung. Air bah yang datang tiba-tiba membuat sejumlah warga pengangkut pasir kaget. Sebagian berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Namun, kedua awal salah satu. Kedua. Maaf. Namun, kedua awal salah satu truk tidak sempat menyelamatkan diri. Banjir juga membuat akses jalan menuju desa Kali Agung terputus. Puluhan rumah dan bangunan juga ikut hanya terseret derasnya banjir. Oke. Oke, sudah bagus. Tapi masih bisa lebih variatif intonasinya. Bosen ya. Monoton banget ya. Kalau kita menggunakan alunan intonasi yang sama dalam setiap kalimat, berulang itu terus intonasi alunannya maka pasti membosankan. Misalnya gini, tadi kamu ngomong gini. Banjir baneng yang terjadi di Sungai Kali Agung Jawa Tengah merenggut dua korban jiwa. Kedua korban merupakan pengemudi dan penumpang sebuah truk pengangkut pasir yang tengah berada di pinggir Sungai Kali Agung. Misalnya gitu ya. Itu kan berarti intonasinya sama tuh alunannya. Pasti ngebosenin. Jadi kita harus intonasinya dibuat berganti. Setiap kalimat usahakan pakai alunan intonasi yang berbeda. Supaya nggak ngebosenin. Nah sekarang gimana sih ngebedain alunan intonasi itu? Iya alunan itu kan sebetulnya nada ya. Nada kan. Nada itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kan bukan berurutan do, re, mi, do, re, mi gitu ya. Intinya adalah kita harus mix gitu. Kita harus acak boleh lah kita bilang ya acak. Jadi intinya adalah jangan menggunakan alunan nada yang sama dalam setiap kalimat. Dilihat kalau nggak jadinya itu lagi dipakai lagi itu lagi itu lagi. Jadi monoton, membuat hati kan gitu ya. Mungkin pernah denger ya di radio misalnya ngomongnya suka gini. Pernengkut dua korban jiwa berada di pinggir Sungai Kali Agung gitu ya. Itu sebetulnya salah. Salah dalam arti dia tidak menggunakan teknik intonasi yang tepat sebetulnya. Jadinya berulang aja setiap kalimat. Ujungnya selalu begitu. Padahal harusnya nggak. Nggak boleh ya. Betul. Nah misalnya do, re, mi, itu yang saya bilang. Dore, mi, itu kan sebetulnya adalah nada dasarnya. Dan kalau pakai hard itu memang kita nggak bisa tinggi-tinggi. Jadi ni aja udah... Ketinggian. Udah cukup. Udah cukup. Nggak ketinggian sih. Tapi kalau lebih dari mi, jadinya cempreng. Ya berarti do, mi, itu sebenarnya kontrol suara kita juga. Kayak aku yang cempreng. Ya benar-benar. Yang cempreng jadi nggak terlalu tinggi. Betul. Kayak gitu. Misalnya gini deh. Re itu biasanya digunakan pada saat sebelum koma. Misalnya kali agung, tegal. Tegal itu kan abis tegal, koma dulu, baru Jawa Tengah. Tegal, Jawa Tengah. Ya kan? Bayangin kalau itu pakai do, tegalnya. Berarti tegal. Tegal. Ketik. Ketik. Padahal kan koma ya. Karena setelah koma itu ada lagi kalimat berikutnya atau kata berikutnya. Jadi harusnya tegal, Jawa Tengah. Nah itu re nya di situ. Kalau misalnya mau mi juga nggak enak. Tegal, Jawa Tengah. Nggak enak. Tegal, Jawa Tengah. Kayak itu pemilihan. Jadi gal nya tadi itu adanya di re. Oh oke. Nah setelah tegal, janya berarti suku kata pertama setelah koma itu adalah Anda bisa milih do atau mi. Oke. Misalnya. Kalau do ya. Tegal, Jawa Tengah. Tapi kalau mi, Tegal, Jawa Tengah. Masih bisa. Masih enak. Tapi nggak bisa pakai re lagi. Gitu. Itu kira-kira. Jadi kita harus detail banget ya soal ini. Nanti kita bikin kali ya garing khusus untuk yang do re mi itu ya. Betul. Oke. Kita balik ke sini lagi ya. Jadi kenapa tadi. Praktekin, praktekin. Oh iya. Praktekin ya. Kenapa tadi jadinya kesannya. Kok ngebosenin ya. Pertama speednya sih mungkin terlalu lambat. Gitu. Speednya terlalu lambat. Speed juga ya. Ngaruh juga. Oke. Kita coba dengan variasi yang berbeda intonasi dalam setiap kalimat. Banjir bandang yang terjadi di Sungai Kali Agung, Tegal, Jawa Tengah merenggut dua korban jiwa. Kedua korban merupakan pengemudi dan penumpang sebuah truk pengangkut pasir yang tengah berada di pinggir Sungai Kali Agung. Air bah yang datang tiba-tiba membuat sejumlah warga pengangkut pasir kaget. Sebagian berhasil menarikan diri ke tempat yang aman. Namun kedua awak salah satu truk tidak sempat menyelamatkan diri. Banjir juga membuat akses jalan menuju desa Kali Agung terputus. Puluhan rumah dan bangunan juga ikut hanyu terseret derasnya banjir. Oke. Gitu. Lebih enak. Lebih enak karena kita menggunakan intonasi yang berbeda. Nah ya kayak gini-gini itu perlu latihan. Kadang-kadang kita suka merasa, oh udah bagus, udah oke gitu ya. Padahal kita nggak tahu tekniknya ternyata nggak boleh berulang intonasinya. Kita pakai re-nya dimana, mi-nya dimana, do-nya dimana. Nah kalau kita udah tahu teknik itu pasti lebih gampang lagi. Tapi itu nggak bisa dikuasain singkat problemnya. Saya juga dulu nggak bisa tiba-tiba gitu. Butuh waktu bulanan. Bahkan mungkin untuk bisa menyempurnakan, ya belum sempurna juga ya. Itu bisa tahunan gitu. Tapi kalau kita udah tahu tekniknya pasti akan lebih mudah. Nah problem tadi juga adalah kita kan sekarang nggak ada telekomter ya. Jadi kita harus sambil ngelihat gitu ya. Nah karena pemirsa kalau di TV atau di kamera itu kan berarti diwakili oleh lensa kamera. Maka kita harus selalu lihat kan ke lensa kamera. Jadi mau nggak mau kita harus selalu mengalihkan dari sini ke kamera, script ke kamera, script ke kamera. Kalau dipersentasekan berarti 80% itu harusnya lihatnya ke kamera. 20% baru lihat ke sini. Gimana caranya supaya nggak butuh hatian? Tapi intinya adalah ketika kita melihat ke script. Usahakan, usahakan. Empat sampai lima kata kita udah bisa hafalkan. Jadi sekali lihat, tek. Lima kata, lihat lagi ke sana. Misalnya gini. Banjir bandang yang terjadi di sungai Kaliagung Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa banjir bandang yang terjadi di sungai Kaliagung Tegal, Jawa Tengah merenggut dua korban jiwa. Ini script baru loh ya. Script baru. Maksudnya kita bisa menghafal dengan cepat kemudian langsung lihat ke sana. Karena itu public speaking, siaran, presenting butuh konsentrasi. Gitu ya. Karena konsentrasinya ngatur teknik intonasi, ngatur warna suara, ngatur penglihatan eye contact. Body language-nya kita. Body language-nya juga gitu ya. Wow. Banyak banget sih yang bisa dipelajarin. Dan kita nggak bisa di satu episode ya. Harus dibagi-bagi nih. Oh iya betul. Nah kalau gitu episode berikutnya kita masuk ke soft news-nya kali ya. Iya soft news. Itu juga soalnya ada teknik sendiri. Bukan asal ngebacain juga ya. Iya betul. Tapi kalau soft news itu ini kisih-kisihnya ya. Iya kisih-kisih. Kayaknya ini banget ya. Maksudnya bocorannya adalah kalau soft news lebih mudah. Karena kita tidak berpatokan di Doremi saja. Jadi bisa lebih tinggi dari ini. Cempreng juga boleh. Nggak juga dong. Iya cempreng banget sih enggak. Cempreng gue. Kayaknya belum bisa. Gitu kan. Tapi cempreng gue adalah. Boleh gitu. Aman kalau nggak ngeganggu kuping orang yang denger. Gitu. Jadi boleh cempreng asal nggak ngeganggu gitu. Aku tapi emang sukanya soft sih gitu. Cuma tinggal sebelum baca. Kuncinya senyum dulu. Iya. Oke kalau gitu teman-teman. Kita akan kembali di episode berikutnya. Dari Garing ya. Iya. Untuk masuk ke gimana caranya kalau scriptnya soft news. Jadi public speaking soft gitu ya. Iya betul. Sampai ketemu di Garing berikutnya. Hai udah siap belum Garing-garingan sama kita hari ini? Iya betul. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.